Gokil, penghasilan mingguan memes capai 456 juta, dari sini doang, dari Youtube. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Penghasilan memes hanya dari satu pintu. Nama presenter, memes Prameswari. Belakangan disoroti publik karena kisah percintaannya dengan aktor yang bili. Kemasraan memes dan bili, kerap kali menuai reaksi publik lantaran keduanya saling bersikap layaknya budak cinta atau bucin. Sebagai seorang artis ngetop, penghasilan memes bisa dibilang fantastis. Baru-baru ini, kekayaan pendapatan memes Prameswari dalam satu minggu bisa mencapai ratusan juta. Benarkah? Data tentang jumlah penghasilan memes Prameswari. Dibibarkan oleh akun adgurumilineal. Dilansir laman guru milineal, disebutkan bahwa penghasilan mingguan memes dari laman Youtubenya bisa mencapai ratusan juta. Mengulas penghasilan memes Prameswari. Akun guru milineal itu mengacu pada website Social Play yang menghitung pendapatan para YouTuber dunia. Mengacu pada data yang ada sejauh ini, memes Prameswari telah mengupload 78 konten video dengan jumlah subscriber mencapai 149 juta. Dibentuk sejak 17 Mei 2017, memes mendapat nilai A untuk akunnya. Memes Prameswari juga ada di posisi 4.496 di ranking Social Blade. Ia juga menduduki posisi 4.584 untuk peringkat subscriber. Untuk diperingkat video, di tonton channel ini ada peringkat 12.254. Di Indonesia, memes ada di posisi ke-162. Dari semua pencapaian tersebut, memes Prameswari berhasil meraup 8,7 juta US hingga 138,9 juta US dalam waktu satu bulan. Dari data tersebut dipastikan bahwa penghasilan memes Prameswari rata-rata mingguan mencapai 2 hingga 32,4 juta US. Jika harga dolar 14.860 rupiah, penghasilannya mencapai 456.404.220 rupiah. Memes Prameswari dikabarkan tengah dekat dengan Bili Saputra. Diketahui bahwa hubungan asmara Bili dan Amanda Manopo telah kandas di tengah jalan sehingga ia dilaporkan tengah mencari sosok pengganti. Alhasil nama memes yang kerap dikaitkan dengan adik almarhum Olga Saputra tersebut, namun ia mengaku enggak jika warganet membanding-bandingkan dengan Amanda Manopo seperti apa. Yuk, simak artikelnya. Setelah berpisah dengan Amanda Manopo, Bili Saputra dijodoh-jodoh dengan memes Prameswari. Hal itu berawal saat keduanya berada dalam satu acara yang sama dan warganet melihat ada kecocokan antara Bili dengan memes. Mendengar hal itu, perempuan Borisia 24 tahun tersebut mengaku tak masalah jika dijodoh-jodohkan. Selain itu, memes juga enggan bila warganet membanding-bandingkan dengan Amanda Manopo. Menurut memes, setiap perempuan itu berbeda dan memiliki keunikannya sendiri. Ya kalau membanding-bandingkan itu suatu hal yang aku enggak kurang setuju ya, agak srek. Karena menurut aku, setiap perempuan itu berbeda. Punya jalan cerita masing-masing, punya pilihan hidup masing-masing. Itu enggak baik untuk membandingkan satu dengan yang lain, menurut aku. Jadi yaudah ini aku, ini apa adanya. Itu dia, imbuh memes. Memes Permeswari menegaskan bahwa status hubungan saat ini adalah wanita yang lajang. Ia tengok fokus pada pekerjaan dan karirnya. Ketika ditanya soal sosok Bili, memes mengaku bahwa pria tim milikikan lebih jauh tentang komunikasinya dengan Bili. Memes mengaku bahwa dirinya hanya saling mengikuti akun Instagram satu sama lain. Dia juga menegaskan bahwa hubungan dengan Bili hanya sebatas rekan kerja. Bingung juga di DM-DM-an apa? Pokoknya hubungan kerja aja sih, kata memes. Hingga saat ini, warganya terdampai mengomentari akun Instagram memes Permeswari agar berjodoh dengan Bili Saputra. Hingga saat ini, warganya terdampai mengomentari akun Instagram memes Permeswari agar berjodoh dengan Bili Saputra. Beberapa waktu belakangan ini, nama memes Permeswari menadak jadi sorotan usai diisukan dekat dengan Bili Saputra. Keduanya dikabarkan dekat, usai pernah terpergok berada di mobil Bili. Sejak saat itu, banyak yang menjodoh-jodohkan keduanya, padahal Bili baru saja putus dari Amanda Manopo. Usai jadi topik hangat perbincangan netizen, memes akhirnya belak-belakan soal kemungkinan dirinya untuk jadi pacar Bili. Dalam kanal YouTube Melanie Ricardo, memes akan menjelaskan secara rinci. Kalau dari aku sendiri, jodoh tuh di tangan Allah. Gak ada yang tahu. Jelas memes Permeswari seperti dilihat dari Indieson dalam video. Melanie yang tampak masih penasaran dengan perasaan memes, kemudian terus bertanya apakah memes saat ini sudah membuka hatinya untuk Bili? Lagi-lagi, memes tak mau menjabarkan soal perasaannya kepada Bili. Memes malah mengakui bahwa dirinya tipikal orang yang membuka hati untuk kenalan dengan orang lain. Memes dalam video itu terlihat mencoba memilih jawaban yang aman tentang hubungannya dengan adik mendiang Olga Saputra tersebut. Kamu sudah membuka hati dengan Bili Saputra? Tanya Melanie. Membuka hatinya dengan semuanya. Oh my god. Memes Permeswari sok mendengar pertanyaan Melanie. Sebelumnya, Bili mengaku bahwa dirinya tengah dekat dengan memes. Namun, kedekatan itu, kata Bili, hanya sebatas teman. Dia mengaku keenakan selama proses syuting konten berlangsung. Malam ini aku dibuat enak sama Maria Fania. Ungkap Bili Saputra melalui akun. Adik mendiang Olga Saputra itu kemudian menyertakan cuplikan dari konten bersama Maria Fania. Menurut Bili Saputra, video tersebut tayang lewat akun miliknya di Youtube. Di Youtube channel Bili Saputra. Dalam cuplikan video tersebut, Bili Saputra tampak berbincang dengan Maria Fania. Maria Fania terdengar menggoda Bili Saputra. Pokoknya dibuat enak. Ucap Maria. Bili Saputra salting alias salatingkah diajak masuk ke kamar Maria Fania. Mantan kekasih Amanda Manopo itu diajak Maria Fania melihat isi apartemen hingga masuk kamar tidur. Bukan hanya itu, Maria Fania juga menjanjikan akan memberi sesuatu yang enak pada Bili Saputra. Adik mendiang Olga Saputra itu sempat memuji penampilan Maria Fania. Kamu kok tambah gokil sih, tambah cantik, tambah seksi. Serius, kamu seksi banget. Makasih lo udah undang aku kesini. Ujar Bili Saputra. Aku mau kasihi kamu yang enak banget nanti. Aku gak tau. Aku bakal kasih kamu yang super enak. Jadi kamu bakal relax banget. Ujar Maria Fania. Memakai setelan, ting top, dan celana pendek. Sebelum menepati janjinya untuk memberikan sesuatu yang tak terduga kepada Bili Saputra, apartemen super mewah itu berkurang luas 300 meter. Ini tempat gokil sih. Bisa main golf di sini, gede, panjang, enak, dan dingin. Kata Bili Saputra kagum. Melihat ruang TV Maria Fania yang begitu luas, Bili heran tau Maria Fania tinggal sendirian. Emang kamu gak ada siapa-siapa? Tanya Bili. Gak ada? I'm single and ready to meagle. Jawab Maria Fania. Gue gak percaya cewek cantik berprestasi terkenal bodi gak masuk akal. Gak mungkin single? Jadi perempuan itu gak boleh ghosting lagi. Gak baik. Balas Bili Saputra tak percaya. Ini kayaknya curhat tentang cewek lain ya. Ujar Maria Fania sembari tertawa. Maria Fania kemudian ajak Bili berjalan cukup jauh memasuki ruang walking closet, dimana tersimpan segala macam make up dan outfit Maria Fania. Ternyata disana pula Maria Fania sudah menyiapkan tempat untuk memberikan perlakuan khusus kepada Bili Saputra. Terdapat sebuah matras biru yang membentang sebagai tempat Bili tidur. Oh ini yang enak ternyata. Kirain yang enak itu. Ternyata Maria Fania bermaksud menunjukkan keahliannya melemaskan otot melalui gerak kaci. Eh kamu rasain dulu. Ini stretching sama aku bikin kamu ketagihan. Jangan sampai kamu minta lagi ya. Kata Maria. Kebahagiaan kini tengah menyelimuti pasangan Sultan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad. Setelah lama mendambakan anak kedua, kini BBR telah lahir ke dunia ini. Diketahui anak kedua pasangan Raffi dan Nagita Slavina. Lahir pada Jumat 26 November. Sukacita menyambut kehadiran anak kedua Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terpancar jelas dalam berbagai kesempatan. Dalam sebuah unggahan, Raffa Ther bahkan sudah berfoto bersama dengan adiknya, BBR. Meski hingga kini masih belum diumumkan namanya, namun BBR sudah banyak menyorot perhatian publik. Lahir sebagai anak dari Sultan Andara. BBR bahkan sampai trending di Twitter. Terhitung baru tiga hari lahir ke dunia, baru-baru ini seorang beramal ungkap nasib anak Raffi Ahmad. Akun adsemut002. Dalam akun TikToknya mengunggah sebuah prediksi mengenai masa depan BBR. Dalam tulisannya, rupanya akan ada perbedaan antara Raffa Ther dan BBR. BBR bahkan tak banyak diekspos ke kamera. BBR kelaksa dewasa juga tak akan mengikuti jejak orang tuanya sebagai artis.